Kuakui semua dosaku Ku lepas kehendakku Biar seluruh nafasku Memuliakanmu Yesus Tuhan kau rajaku Ku serahkan hidupku Hanya bagimu Tak kusangka Sejak dulu kau menunggu hidupku Di altarmu ku sadari Selama ini kau menanti Kuakui semua dosaku Ku lepas kehendakku Biar seluruh nafasku Memuliakanmu Yesus Tuhan kau rajaku Biar seluruh nafasku Memuliakanmu Yesus Tuhan kau rajaku Yesus Tuhan rajaku Halo 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 Hai Hai Bagus bos rambutmu Terima kasih Memang selalu bagus Ngomongin apa nih Kita kurang dua orang deh Joel Carla Hai guys Hai Joel Halo Carla mana ya Oh dia lagi prepare Kan dia lagu pertama nanti Oh siapa Oke kalau gitu kita kumpul disini kan ada sesuatu yang spesial Tapi bukan nasi goreng yang pakai telur Ya gitu dong Oh ya nasi goreng yang pakai telur Pesial Karatnya dua pedas Pakai sambal ya jangan Tahu gak sih apa yang spesial Karena hari ini kita mau launching album Perdana Army of God Worship Songs of our youth Wow By the way kita barusan menonton bareng musik videonya Gimana 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 Seru ponsel Seru Pengen nonton lagi Tapi belum tayang lagi Kita pengen nonton bareng bareng Sabar banget nih Biar audier juga bisa saksikan sama-sama Dan tau gak sih Hari ini tuh sudah tanggal 20 November Sudah rilis lagu-lagunya Army of God Worship Di digital platformnya kita semua Betul 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 Apa aja di digital platformnya Ada di Spotify ada di Youtube music ada Pokoknya semua platform musik yang ada Spotify tadi pagi waktu bangun udah nyari tuh Army of God Worship Songs of our youth Langsung tuh pagi-pagi bangun sampai kesini Nightmobile tuh udah langsung dengerin semua Puli semua Iya Ada si bercep berarti ya Si bercep Kepo sih soalnya Kepo Agak udah nonton ya Dan jangan lupa juga Temen-temen kan sudah semuanya nonton ya 365 Video ini kita Minggu lalu udah rilis Nah Ada 11 video lagi yang lainnya Yang keren-keren yang mantep abis Yang akan segera rilis dalam minggu ini Dimana channelnya? Di Youtube channelnya GMS Live GMS Live Jadi yang pada belum subscribe 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 gitu GMS Live udah gak sih? Terima kasih Betul banget ya Kita ini ngobrol seluruh-selur Dari kita udah nyapa mereka belum Wah ini Oke Yop Siapa teman-teman Welcome home Dan juga untuk teman-teman yang ingin Pertama kali dalam keibadah online It's okay Kita masih ada beberapa ibadah juga di minggu ke depan Bahan ibadah setiap Sabtu ada ya Di jalan yang sama Jadi jangan sampai ketinggalan Dan juga gak cuma ibadah guys Ada juga yang namanya Connect Group Nah gimana cari Connect Group? Kalian bisa daftarkan diri anda Di gms.church.onek Sudah Kalian udah ikut CG belum? Oh pastinya Hari gini masa belum ber-CG Ya bener banget Ya bener banget Oke Kalau gitu Nada? Ah iya Kita juga buat yang rindu Untuk memberi persembahan Boleh langsung scan QR Code Yang ada di layar Atau juga melalui gms.church.gift Yes Oke Tanpa berlama-lama lagi ya Terima kasih sabar ibadah untuk hari ini Oke kita berdoa ya Ya Tuhan Yesus Terima kasih untuk hari ini Kami mengucap syukur Bisa ibadah lagi Kalau hari kamu juga merayakan Tuhan Album perdana kita Tuhan Kamu merayakan bersama-sama Kami juga siap untuk Menerima impartasi dari engkau Dan arah kudus Yang menjama setiap kami Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Dalam namamu kami berdoa Hallelujah Amin Amin So Kalau gitu kita mulai 1,2,3 Let's go Wooo 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 Terima kasih Tuhan bersama-sama So Tuhan Yesus 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 Terima kasih. 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 Oh, we welcome you Jesus, welcome you Lord. Kamu rindu tenggelam lebih dalam lagi dalam hadiratmu Tuhan. Betapa disenangi Tanpa kediamanku Jiwaku hancur Merindukan pelataramu Satu yang kupintar Dia di rumahmu Terus menerus Memuji engkau Itu bahagiaku Lebih baik Satu hari Di hadiratmu Daripada seribu hari Di tempat yang lain Oh, Yesusku Terimalah Melodi ini Yang mengaluh Hanya bagimu Rajaku Betapa kami rindu Tuhan Betapa disenangi Tempat Kediamanku Jiwaku hancur Merindukan Merindukan Pelataramu Merindukan Satu Yang kupintar Apa Di rumahmu Tenam Dan terus Menerus Memuji Engkau Itu Bahagiaku Oh, 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 Oh Labir baru satu hari di hadiratku Daripada seribu hari di tempat yang lain Oh Yesus ku tarimalah melodi ini Yang mengaluh hanya bagimu Rajaku Oh, hati kami rindu Oh, oh, oh Lebih baik satu hari di hadiranku Daripada seribu hari di tempat yang lain Oh Yesus ku terimalah melodi ini Yang mengaluh hanya bagimu rajaku Lebih baik satu hari di hadiranku Daripada seribu hari di tempat yang lain Oh Yesus ku terimalah melodi ini Yang mengaluh hanya bagimu rajaku Yang mengaluh hanya bagimu rajaku Hanya bagimu Bisa berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan malam hari ini Hallelujah Siapa yang rasakan hadirat Tuhan Siapa yang terberkati oleh pujian penyembahan hari ini Bisa lambaikan tangannya Wow Oh what a sweet presence of the Lord Ada hadir disini di tempat ini Sebelum kita akan menyembah lebih dalam lagi berikutnya Dengan lagu berikutnya I just wanna share a bit Mau share sedikit Ayat yang melukiskan lagu berikut ini Ayatnya ada di Ayub 1 ayat 21b Punyinya seperti ini Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Sekali lagi ya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Di dalam setiap kehidupan kita Seringkali kita menemukan Musim kehidupan kita tuh terus berganti-ganti Kadang yang kita rencanakan Tidak sesuai dengan apa yang kita mau Bahkan apa yang kita rencanakan Malah justru mengecewakan Tapi ada satu pribadi Yang tidak pernah berubah Dari dulu sekarang sampai selama namanya Namanya Tuhan Yesus Kristus Sebab itu Musim apapun berganti Tapi penyembahan kita tidak boleh berganti Malah justru kita harus semakin lebih lagi menyembah dia Dari kehidupan kita Dari segala-galanya Because he is worthy to be praised Apapun kondisi Apapun musim kehidupan kita Dia Allah yang layak dibuji Disembah Amen Bisa berikan kemuliaan buat nama Tuhan Come on let's worship God even more Mari masuk ke dalam hadiratnya lebih lagi Thank you Jesus We welcome your presence Lord Sungguh dasyat Keajaiban mu Tak tergapai oleh pikiranku Semua yang telah ada Dan yang akan datang Kau menjadikan segalanya indah Terpesona Katakan sama-sama Katakan sama-sama Agungan sampai di hatimu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Dan Raja ku Kau lebih megah Dari yang termegah Terimalah Sembahku Hanya kau yang ada di tatap Beri kemuliaan buat Tuhan kita Haleluya Sungguh dasyat Sungguh dasyat Keajaiban mu Tak tergapai oleh pikiranku Semua yang telah ada Semua yang telah ada Dan yang akan datang Kau menjadikan segalanya indah Terpesona 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 Kan kebesaranmu Dari dulu Sampai selamanya Penuh kuasa Takkan berubah Kau menangkan syukurku Kepadamu Harmiu Gada kau tanganmu Gada kau Biar pengagungnya Sampai di hatimu Yesus Tuhan Dan Raja ku Kau lebih megah Jari yang terpegang Terimalah Sembahku Hanya kau yang ada di Yang mengagungnya Yang mengagungnya Yang mengagungnya Yang mengagungnya Sampai di hatimu Yesus Tuhan Dan Raja ku Kau lebih megah Jari yang terpegang Terimalah Terimalah Sembahku Hanya kau yang ada di Gada Gada Kau lah yang ayak Di sana Saramu takkan tergoyang Namamu disatuk Selamanya Yesus Sampai selamat menikmati 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 Biar pengakungan Biar manis kau dengar Tuhan Biar manis kau dengar Tuhan penyembahan kami Sampai selamat menikmati Tuhan penyembahan Sampai selamat menikmati Terima kasih Tuhan penyembahan Sampai selamat menikmati Hanyakah Hanyakah Yang ada di Tuhan penyembahan Tuhan kami Nyatakanlah pribadimu di tempat ini Bekerjalah roh kudus We welcome you Dalam nama Tuhan Yesus Yang siap menerima firman Tuhan Boleh sama-sama katakan Amen Haleluya Berikan tepuk tangan Untuk kebaikan Tuhan Hadirat Tuhan di tempat ini Silahkan duduk Saya secara pribadi Terhanyut dalam kebaikan Pernyataan Bahwa Tuhan sungguh ada Di dalam hidup Setiap manusia Saya merasakan hadirat Tuhan Bukan saja Di lagu-lagu yang pelan tadi ya Tapi saya merasakan hadirat Tuhan Dari waktu awal Melompat-lompat All I need is And all I need All I ever need is you Lord Walaupun beatnya rancak ya Tapi kata-kata itu benar-benar Ada hadirat Tuhan Yang kembali mengingatkan saya Apa sih yang saya butuhkan Dalam hidup ini kalau bukan Tuhan Boleh saya tahu Di tempat ini yang hadir beribadah Yang merasakan hadirat Tuhan Waktu kita nyanyi-nyanyi tadi Boleh lambaikan tangan Haleluya berikan tepuk tangan Untuk Tuhan sekali lagi Saudara saya mau mengajarkan Tentang worship hari ini Di hari waktu kita launching Album perdana army of God Songs of our youth Saya ingin Tuhan berbicara Kepada hati setiap anak muda Ditanamkan kebenaran Tentang yang namanya worship Yang namanya penyembahan Biarlah itu menjadi bekal Di dalam perjalanan hidup Anda Sampai tua Apa itu worship Apakah worship Tentang nyanyian dan lagu yang dinaikkan Apakah worship Bentuk lagu pelan Jawabannya Bukan saudara Worship bukan tentang lagu Bukan tentang melodi Dan juga bukan tentang lagu pelan Seperti yang sering ya Dijadikan label Kalau praise adalah lagu yang cepat Kalau worship adalah lagu yang pelan Kalau praise dikatakan bahasa Indonesia nya Pujian Kalau worship dikatakan penyembahan Sesungguhnya Tidaklah Dibatasi oleh arti-arti yang seperti itu Saya gak menyatakan pemakaian istilahnya salah Tapi ada lebih luas Dan lebih dalam lagi arti worship Arti worship sesungguhnya adalah Mengutamakan Tuhan dalam hidup Menomorsatukan Tuhan dalam hidup Memprioritaskan Tuhan dalam hidup Boleh sama-sama katakan Mengutamakan Sekali lagi Mengutamakan Sewaktu Anda dan saya Mengutamakan Tuhan dalam hidup Kita Maka di saat itu Kita worship Tuhan Coba saya taruh dalam konteks yang berbeda Orang bisa worship idola Karena Dia suka sekali Apa yang idola ini tampilkan Oke Celebrity let's say Atau Tidak harus celebrity Bisa jadi Yang diprioritaskan Dalam hidup seseorang adalah kerjaan Bisa jadi Yang diutamakan Yang di nomor satu Dalam kehidupan seseorang Adalah hobi dan kesenangannya Bisa jadi Yang diutamakan Di dalam hidup seseorang Adalah Kekuatirannya Masalahnya Yang dilihatin terus Yang dipikirkan terus Bisa jadi Yang diutamakan Dan diprioritaskan Dan diprioritaskan seseorang Adalah kepintarannya Mengutamakan banget Untuk menambah knowledge Oh seumur hidup kita Kita gak akan berhenti belajar Seumur hidup kita Saya ingin Kita selalu dalam mood learning Tapi bedanya sangat tipis Terutama Di usia anak muda yang critical thinking Tidak jarang ditemukan Anak muda yang mengutamakan knowledge Kepintaran Wawasan Dan itu yang dikejar Sedemikian rupa Atau karir Sedemikian rupa Di saat itulah My brother and sister Waktu itu diutamakan Lebih dari apapun Dan saya boleh katakan Kalau itu diutamakan Lebih daripada Tuhan Di hidupmu Dan menggeser Posisi Tuhan dalam hidupmu Anda sudah menyembah Kepada Apa yang kamu utamakan Anda mengerti? Anda paham sejauh ini? Ternyata Kita juga akan menjadi Seperti apa yang kita sembah Kalau yang kita sembah Adalah Tuhan Maka semakin hari Kita akan menjadi Semakin serupa Dengan yang kita sembah Kita semakin serupa Dengan Yesus Tapi Kalau yang kita sembah Bukan Yesus Maka kita terjerumus Lebih dalam lagi Seperti yang kita sembah Seperti selebriti Yang kita idolakan Waktu selebritinya Makan di restoran itu Kita akan ikuti Cobain restoran itu juga Waktu selebritinya Ganti Seluruh badan Jadi silver Kamu juga akan ikut Mengecat seluruh badan Jadi silver Padahal secara akal pikiran Gimana cara bersihinnya Tapi bodo amat Pokoknya selebriti gue Kayak begitu Dan gue berasa keren Gak perlu nyambung Gak perlu masuk akal Gue ikutin aja Menjadi serupa Seperti yang kita utamakan Menjadi sama Dan pengen Menjadi sama Jadi konteks worship ini Ternyata begitu Mengambil peran penting Dalam kehidupan kita Anda mau menentukan Jalan hidupmu Sejak masa muda sekarang Anda mau menentukan Kemana jalur Anda berjalan Maka konteks worship ini Harus dibenarkan terlebih dahulu Konteks worship ini Harus menjadi sebuah Keputusan terlebih dahulu Kita akan pelajari Dari hidup seorang rasul Yang namanya rasul Paulus Kita akan pelajari Bagaimana rasul ini Sejak pertobatannya Kita tahu ceritanya Namanya saulus dulu Menganiaya orang Kristen Kemudian saulus bertobat Namanya berubah menjadi Paulus Melayani Tuhan Mengabarkan Injil Kepada Yahudi Maupun non-Yahudi Mengalami penolakan Di ayat aniaya Di sesah Dan kita pelajari Teladan Paulus Di dalam Mengutamakan Tuhan Di situasi baik Ataupun situasi yang tidak baik Bukan cuma baik saja Dia mengutamakan Tuhan Tapi tidak baik pun Dia mengutamakan Tuhan Kita lihat di kisah para rasul Bisa catat Baca seluruh kisah ini Nanti di rumah secara lengkap Karena saya akan bahas Dua poin Dari berapa ayat yang saya ambil Tapi secara keseluruhan Baca sendiri ya Di rumah nanti Kisah para rasul Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-19 sampai ke-40 Kisah para rasul Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-19 sampai ke-40 Ceritanya dimulai dari Paulus di penjara Karena orang-orang tidak senang Dia mengabarkan Injil Jadi ada tuan-tuan di kota itu Gara-gara Pemberitaan Injil Paulus Mereka kehilangan pekerjaan Kenapa mereka kehilangan pekerjaan Karena mereka mengandalkan Tukang-tukang tenung Dan waktu Paulus menghardik Maka roh tenung itu keluar Daripada wanita-wanita Dan tuan-tuan itu Jadi marah Gara wanita-wanita ini Tidak bisa bekerja Untuk mendatangkan keuntungan Bagi tuan-tuan Marah sekali Kemudian tuan-tuan itu Mencari masalah Kemudian Paulus dan Silas Didera Dicambuk Terluka Terlukanya Gak ringan Tapi mereka kesakitan Dari ujung kepala sampai ujung kaki Dan kemudian Dilemparkan di dalam penjara Dan mereka dipasung Mereka dibelenggu Di posisi itu saudara Enak Gak enaknya Bukan cuma fisik Tapi gak enaknya itu sudah Dari ujung kepala Ujung kaki Hati semua Fisik di penjara Tapi secara hati Paulus bisa bertanya Saya salah apa Saya bukan kriminal Kecuali kalau kriminal Dia masuk penjara Dia melakukan hal yang memuliakan loh Tapi dia masuk penjara Dia sakit Di penjara yang gelap Zaman itu saudara Belum ada cetekan lampu Belum ada ditemukan listrik Dalam kegelapan di dalam penjara itu Keadaannya Dibelenggu Bediri sakit Duduk gak bisa Pegel Mau stretch juga gak bisa Anda pernah rasakan sakit gigi Waktu dicabut giginya Rasanya pengen ngamuk kan Itu mah cuma satu gigi Itu pun di anestesi Pulang-pulang Cuma sisanya nyut-nyutan Tapi nyut-nyutan pun Bisa bikin kita tuh Waduh Gak bisa ngapa-ngapain Gak mood makan Gak mood ini Masih mood nyembah Gak waktu sakit gigi Ah lu jawab sendirilah Si Paulus dan Silas Waktu itu di penjara Di dalam kegelapan Dan di kanan kirinya Ada orang-orang lain juga di penjara Sepi Gak ada suara Gak ada suara Dan pada saat itu Ini yang Paulus lakukan Kalian tau di ayat yang 23 Sorry 25 Tetapi kira-kira tengah malam Gak tidur kesakitan Paulus dan Silas Berdoa dan menyanyikan Puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain Mendengarkan mereka Mereka menyanyikan Puji-pujian Katakan pujian Disini tidak tulis Mereka menyanyikan ratapan Disini gak ditulis They are wailing Save me Lord I'm gonna stop With a high pitch Saya sendiri gak tahan dengarnya Mereka gak ratap Mereka gak teriak-teriak Sama Tuhan Seperti kehilangan Tuhannya Mereka gak seperti orang Yang tidak percaya Tuhan apakah engkau Mau aku binasa Tuhan Begitukah balasannya Sewaktu aku melayani Terus aku dilempar Kedalam penjara Oh gak begitu responnya Bukan nyanyian ratapan Tapi nyanyian pujian Nyanyian pujian Dinyanyikan lewat Suka cita My friend Suka cita dari mana Dari surga My friend Suka cita yang gak bisa Dicuri oleh apapun Itu namanya suka cita Bukan happy Happy berbeda Happy adalah result Daripada pleasant situation Happy Gembira Adalah hasil daripada Situasi yang memihak Sama kita Apa yang kita harapkan Berkat Penerimaan Pokoknya menyenangkan lah Itu yang bikin kita happy Tapi berbeda Anak Tuhan Yang percaya Tuhan Gak di levelnya happy Tapi ada di levelnya joy Pujian keluar Bukan ratapan Di dalam masalah Di dalam penjara Hidup kita masing-masing Di tempat ini Yang pertama kali datang ke gereja Atau yang sudah melayani Atau yang sudah lama kenal sama Tuhan Masing-masing kita Ada penjara dalam hidup kita Saya tidak berbicara penjara Yang bentuknya sel fisik Tapi ada penjara-penjara Yang coba kamu pikirkan Yang membatasimu Yang menghalangimu Untuk melihat maksud dan rencana baik Tuhan dalam hidupmu Apakah itu? Apakah itu penjaranya adalah pikiranmu? Apakah penjaranya adalah hubungan yang salah? Apakah penjara itu adalah kecanduan-kecanduan? Keterikatan Keterikatan Dalam hal-hal Yang berdosa Jatuh bangun di area itu Masing-masing kita punya kisah sendiri Paulus bukan karena berdosa Ada dalam penjara Bukan keterikatan Karena jatuh bangunnya dalam dosa Tapi Paulus ada di dalam penjara Di dalam pelayanannya yang begitu mulia Mengabarkan Injil Disitu pun Dia tidak menyalahkan Tuhan Disitu pun Dia memuji Dengan pujian Dan bukan ratapan Berarti apa yang kita pelajari? Kalau alaminya Kita ini manusia berdosa Dan kita punya penjara-penjara Karena kesalahan kita sendiri Karena Kebebalan diri sendiri Karena alaminya kedagingan ini Dan mengikuti keinginan sendiri Semakin Semakin kita harus memuji Tuhan Semakin itu menjadikan Sebuah alasan Untuk kita datang Berlari ke dalam hadirat Tuhan Jangan menjauh Apa yang kita bisa pelajari Dari Paulus dan Silas Waktu mereka berdoa Menaikan pujian Di ruangan yang begitu gelap Dan ada tahanan-tahanan yang lain Ada dua hal yang kita bisa pelajari Yang pertama Kalau memuji Tuhan Kalau worship Tuhan Pujilah Tuhan Di dalam roh dan kebenaran Cata baik-baik Yang kita bisa pelajari Dari kisah Paulus dan Silas Di dalam penjara Berdoa dan memuji Tuhan Kita pelajari Bahwa worship Bahwa menyembah Tuhan Adalah di dalam roh dan kebenaran Itu yang dikatakan Tuhan Yesus Kepada wanita Samaria yang bertobat Di Yohanes pasal yang keempat Ayat yang ke-23 Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah yang benar Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Ini dia Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Karena Bapak mau Kalian menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran Artinya menyembah dalam roh adalah Menyembah tanpa dibatasi waktu dan tempat Itu adalah penyembahan dalam roh Because you cannot limit spirit, right? Karena roh tidak melihat Batas waktu, batas tempat Roh menembus semua dimensi Tuhan mau Kita menyembah Mengutamakan Tuhan Di dalam semua area kehidupan kita Jangan kotak-kotakan Tuhan Oke, kalau Tuhan-Tuhan itu pas di gereja aja Dalam kerjaan Oke This is my privacy Lord Do not come in This I set the boundary Tuhan Jangan ikut-ikutannya Dalam pacaranku Tuhan Jangan ikut-ikutannya Dalam kerjaanku Tuhan jangan ikut-ikutannya Dalam keputusanku Mau ambil langkah ini atau ambil langkah itu Sewaktu kita menyembah Kembali lagi Arti worship kan mengutamakan Tuhan Utamakanlah Tuhan di segala aspek Area kehidupanmu Dan jangan mengkotak-kotakkan Tuhan Tuhan rindu loh Untuk ikut campur tangan Dalam semua area kehidupanmu Bukan cuma di CG-mu Bukan cuma di pelayananmu Bukan dalam kegiatan kerohanian Tapi Tuhan itu begitu pribadi Tuhan secara personal Menyelamatkanmu Anggap ya kalau di muka bumi ini Nggak ada billions of people ya Nggak ada orang begitu banyak ya Sisa kamu aja satu orang gitu Sama pohon gitu Tuhan juga akan tetap Menjalankan misinya Mengorbankan dirinya Menyerahkan nyawanya di atas kayu salib Untuk menyelamatkan satu jiwa Kenapa saya mengatakan begitu? Bukankah ada perumpamaan Satu domba hilang dicari loh sampai ketemu 99 Ditinggal dulu dicari sampai ketemu yang satu Kemudian dipikulnya domba itu di atas pundaknya Dan dengan suka cita dibawa kembali One of you matter Kamu satu penting di hadapan Tuhan Welcome Tuhan Sembah Tuhan Di dalam roh Dan Di dalam kebenaran Jangan kotak-kotakan Tuhan Welcome Tuhan Di dalam setiap waktu Di setiap tempat Perjalanan puji Tuhan Jangan lihat cuman di gereja Dimanapun Hari apapun Setiap hari Sembah lah dia Itulah worship yang benar Menjadi lifestyle Bukan cuman nyanyian yang pelan Bukan cuman Kusyuk-kusyuknya itu baru nyembah Tapi di dalam segala tingkah laku Mengutamakan Tuhan Welcome Tuhan dalam semua aspek kehidupanmu Menyembah dalam roh Dan kebenaran Kebenaran artinya apa? Saya senang sekali thank you tadi Sebelum lagu terakhir dinyanyikan Worship leader-nya Joel mengatakan Tiba-tiba kok saya lupa ya Dia ngomong apa ya Dia ngomong tentang ayub gitu ya Terus dia juga bilang Kalau Tuhan itu tidak pernah berubah dulu Sekarang dan selamanya Benar ya? Lo ngomong gitu ya Joel ya? Masa dia bilang begitu Saya bilang amin Tuhan Karena memang itulah kebenaran Tuhan tidak pernah berubah Kalau Kamu tidak menyembah Tuhan Kamu mau menjadi sama Dengan apa yang kamu sembah Dan apa yang kamu utamakan Let's say Yang kamu utamakan adalah karir Let's say Yang kamu utamakan adalah pikiran Let's say Yang kamu utamakan adalah figur yang di dunia ini Semua itu by no time By no time dengan sangat gampang Akan digonsangkan dan berubah Tiba-tiba kamu kehilangan pegangan Loh Ini yang aku sembah-sembah Ini yang aku bangga-banggakan Ini yang aku kejar-kejar dalam kehidupanku Tiba-tiba Oh Kamu goncang Kamu tidak lagi tahu Kepada apa kamu harus berharap Tapi, tapi, tapi Kalau kamu menyembah Tuhan dalam kebenaran Kebenarannya cukup menjadi satu alasan Tidak perlu banyak alasan Kebenarannya cukup menjadi satu alasan Untuk kamu menyembah dia Dan tidak ada alasan yang bisa disanggah lagi Untuk tidak menyembah dia Karena semua bisa tergoncang Semua bisa berubah Mood lu aja bisa berubah Mau lu gak mood Mau lu gak mood menyembah Tuhan Dia layak disembah Mau suara lu bagus Dia layak disembah Mau suara lu gak bagus Sampai semua orang kabur Tobat, tobat, tobat Tapi Tuhan tetap ada disana Dan bertatah di atas pujian dan penyembahan Itulah kebenaran Dan itulah menjadi alasan untuk kita menyembah Karena dia tetap sama Dulu, sekarang, dan selamanya Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang tidak pernah berubah Saya bangga punya Tuhan seperti dia Dan saya taruh jangkar iman saya My anchor of faith That I know He's God of my youth And God of my forever Tidak akan pernah mengecewakan Anda butuh alasan apa lagi Anda tidak perlu alasan apa lagi Gak bisa, gak bisa sekarang Aku sedih Gimana caranya doa Aku kehilangan semuanya Ayub Apanya yang gak hilang Saya juga bingung Semua hilang Apalagi yang gak hilang Tuhan bilang Ya nyawanya gak boleh ya Iblis jamah ya Karena itu ada di tangan Tuhan Tapi semua-semuanya hilang Tapi satu hal dia berpegang Coba lihat Tuhan mengecewakan gak Tuhan memutar balikkan semua keadaan Orang bisa meninggalkan dia Mengkhianati dia Orang terdekat istrinya meninggalkan dia Dia kehilangan anaknya Dia kehilangan hartanya Tapi satu hal Kalau engkau sembah Tuhan Maka sungguhnya Tidak ada yang hilang Tidak ada yang missing Tidak ada yang broken Justru Justru Sewaktu kita tidak mau menyembah Di dalam roh dan kebenaran Kebenarannya apa? Kebenarannya banyak ada disini Datanglah kepadaku Yang letih Lesu Berbeban berat Karena dia akan memberimu minum Dan engkau tidak akan haus lagi Kebenarannya apa lagi? Bahwa engkau akan seperti pohon Ditanam di tepi ariran sungai Kebenarannya apa lagi? Bahwa engkau akan punya masa depan Kebenarannya apa lagi? Disini semua kebenaran Engkau punya Punya banyak alasan Di dalam firman Tuhan Untuk terus menyembahnya Tapi 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 Kalau engkau tidak menyembah Di dalam kebenaran Engkau tidak melihat kebenaran itu Maka engkau akan lihat Kebalikannya Karena Bapak dari segala kebohongan Iblis Tujuannya adalah Mencuri Membunuh Dan Membinasakan All the way Which one you choose? Menyembah di dalam kebenaran Press on Press on Press on Atau Menyembah sesuai dengan perasaan Menyembah sesuai dengan Kasih dulu buktinya Tuhan Menyembah sesuai dengan Jawab dulu doaku Tuhan Anda akan semakin terseret Anda akan semakin terseret Dan apa yang terjadi Waktu Paulus dan Silas Menyembah di dalam roh dan kebenaran Ini yang terjadi Ini poin kedua Kita lihat ya Di dalam kesetian Kesunyian Waktu mereka memilih Untuk menyembah di penjara itu Di dalam kegelapan itu Dan mereka tidak meratap Mereka berdasarkan kebenaran Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang hidup Sanggup membebaskan aku Kalau Tuhan ada di pihakku Siapa lawanku Semua kebenaran itu ada Makanya baca Alkitab Sampai lu ada masalah Lu mau tahu kebenaran Enggak keluar nih Apa yang mau gue declare Enggak apa-apa Enggak usah terintimidasi Google aja Ayat kemenangan Gitu ya I've been there Done that Enggak usah Enggak usah malu Google aja Lalu print lah Dulu gue google Gue print 30 ayat Yang menguatkan iman Kayaknya Ayat itu masih ada Di rumah mama saya Saya baca aja itu terus Wah itu terus Itu terus Saya baca terus Tentang pengampunan dosa Tentang kesetiaan Tuhan Tentang mencari Tuhan Di pagi hari Saya print Ayo dong guys Enggak keren banget kan Tiba-tiba pas lu mau lawan Menyebar dalam kebenaran Lu mau lawan Apa Apa firman Tuhan Carilah dulu Cari apa ya Baru ditambahkan kepadaku ya Cari apa Betul tuh Anak muda Baca firman Tuhan ya Nah ini yang terjadi di waktu Paulus dan Silas Menyembah dan menyanyikan pujian Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu Dan terlepaslah belenggu mereka semua Terbukalah pintu Dan terlepaslah Katakan terlepaslah Katakan dong terlepaslah Ada kabar baik yang mau saya sampaikan Terlepaslah Yang kedua ya catat baik-baik ya Di dalam worship It gives you freedom Halo Penyembahan memberikanmu Hidup yang merdeka Kebebasan yang sesungguhnya Anda cari kebebasan? Saya rasa bukan cuma anak muda lah Semua usia People asking and seeking for freedom What is freedom? What is freedom? Karena ujungnya dibahas kalau dunia itu Semua mau dituruti Mendapatkan apa yang diinginkan Terus didefinisikan itu freedom Oh my goodness That's so sad man Lu tanya sama orang Yang dia dapetin semua yang dia mau Dia bilang itu freedom gak? Masih tuh banyak orang Yang kalau kita lihat ya Kayaknya itu orang tidurnya nyenyak deh Istrinya cakep Anaknya pinter Hartanya banyak Eh ternyata minum obat tidur You never know Don't judge the book by the cover Tapi ternyata Orang yang hemat Orang yang pakai baju sederhana Tapi dia punya Tuhan Dia hidup betapa Merdekanya Betapa free nya dia Tidur Dengan mengucap syukur Tergeletak dan tidak takut Sebab Tuhan menopang Arti freedom sesungguhnya apa sih? Waktu kita menyembah Tuhan di dalam kebenaran ya Kita lihat ya Kalau iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan Tapi dia datang untuk memberi segala kelimpahan Memberikan hidup Kita terus ya Jalan ya Masalah ada Cobaan ada Ikut Tuhan Gak ada janji loh Kalau lu gak ada masalah Ikut Tuhan Gak jamin loh Untuk lu kaya Itu masasat Tapi Ikut Tuhan ada janji Hidup di dalam Kelimpahan damai sejahtera Dan suka cita Tidak di dalam ketakutan Dan beroleh keselamatan Bukan kebinasaan Satu kita menyembah dalam kebenaran ya Kita berjalan dalam kebenaran Masalah ada saya Taruh garis nih ya Garis ya Masalah tetap ada Background yang lu gak bisa apa-apain Lu lahir dari keluarga mana Lu mau salahin Gak bisa kan Tapi keberadaanmu Bukan sebuah kesalahan Dengarkan baik-baik Keberadaanmu Mau caranya Kayak apa Tau-tau lu nongol Di muka bumi Dan lu numpang oksigen Di muka bumi It's not a mistake God has a purpose Tapi Kalau di garis ini Kamu tidak menyembah dalam kebenaran Kamu akan keseret Tapi kalau kamu menyembah dalam kebenaran Masalah ada Semua latar belakang lu gak bisa hapus Lu gak bisa ganti identitas dong Semua ada Tapi Tapi Gua gak terlilit I'm not tangled up I'm walking that way I have the freedom in Christ And Christ redeem me And I believe saya punya masa depan Yang penuh harapan Dan tidak mencelakakan Yang percaya Katakan amin Haleluya Itulah janji kebenaran itu It gives you freedom Kita lihat Waktu Paulus Dilepas Terjadi gempa Apakah Paulus langsung Run for my life Yeah Buat Paulus mah Chill man Karena Mau penjara fisik Kayak mau apa Kayak gue gak dipenjara Karena bagi dia Gempa bumi Dan belenggu itu lepas Sama belenggu itu Tidak lepas Ada pun Bagi dia Tidak ada bedanya Makanya dia gak norak Makanya dia gak lari Melupakan semua-semuanya Wow Ternyata orang yang dalam Tuhan Dan menyembah Tuhan Mereka tidak gampang Dipengaruhi oleh suasana Mereka tidak diombang-ambingkan Oleh keadaan Paulus Paulus Secara tiba-tiba Terjadi gempa bumi Dan lepas semuanya Apa yang dia lakukan Dia ngomong Sama kepala penjaranya Itu yang tercatat di Alkitab kan Ada kebebasan Yang tidak bisa dihalangnya oleh apapun Mau kamu tetap masalahnya ada Mau kamu masih bergumul di dalam doa Tapi kebebasan itu sesungguhnya Bukan tentang masalah dan situasi yang menghimpit Tapi pribadimu yang dibebaskan Pribadimu yang percaya Pribadimu yang gak diintimidasi Tidak meragukan Tuhan Nah apa yang terjadi Oh I like this part I like this part Dan inilah Nubuatan untuk angkatan ini Army of God Dengarkan baik-baik Sewaktu engkau menerima kebebasan itu Sewaktu engkau pelajari dua hal tentang worship Worship in spirit and in truth Worship yang memberi kebebasan Maka itu membuka sebuah akses Untuk Tuhan memakai di luar Daripada apa yang kamu bisa pikirkan dan bayangkan Kamu bebas dari segala ikatan Kamu komitmen untuk meninggalkan semuanya Kamu mau lihat kebenaran aja Mau orang bilang aku hopeless Mau orang bilang aku ini gak bisa Gak berguna Tapi Tapi Ternyata Tuhan berkata sebaliknya Sewaktu kepala penjara itu melihat Kepala penjara itu tanya sama Paulus Apa yang bisa aku lakukan supaya aku selamat What can I do Dia tanya sesuatu Yang bukan Apa yang harus aku katakan sama kepala Kepala penjara yang satu lagi Dia gak tanya kayak gitu loh Tapi dia tanya sesuatu yang inside Dia tanya sesuatu yang tidak kelihatan Taukah saudara Pemakaian Tuhan atas hidupmu Engkau berguna atau tidak Engkau tidak bergantung Penerimaan Atau Atau pujian Atau achievement Achievement Makanya jangan sembah itu semua Ternyata pemakaian itu Adalah sesuatu yang di dalam Sebuah orang datang ke hidupmu Kamu ini orangnya bukan yang Seru Asik gitu ya Yang kalau ada apa-apa Temen itu cari kamu Enggak Tapi Seorang penyembah Mereka somehow seperti magnet Seperti magnet Terus orang datang Ada sesuatu di dalam hidupmu Sesuatu yang berbeda Terus lu bilang Apa-apa Apa karena gua barusan Ini ya Botox ya Apa karena gua barusan It's not that man Lu mau botox sampai berapa ampul pun I don't think people notice sih Sesuatu yang berbeda Something that people want And you know the answer People see God in your life Penyembah-penyembah tidak Tidak bisa sembunyikan Begitu obvious Orang yang menyembah Tuhan Dengan roh dan kebenaran Maka Orang-orang di sekeliling Menginginkan itu Dan mereka gak bisa temukan di dunia Mereka lihat dalam hidupmu Engkau diterima Dan engkau dicari Bukan karena lu pinter Engkau diterima Dan engkau dicari Bukan karena lu ganteng Bukan karena lu cantik Bukan karena lu punya kemampuan tertentu Lu punya pencapaian tertentu Karena kalau itu Paulus aja punya semuanya Kok punya reputasi Kayak raya Semua itu Begitu fragile Apalagi sekarang Begitu cepat Orang itu menerima Begitu cepat Orang menolak Hanya one click aja Orang udah menolak kamu Loh unfollow And ada click Lebih kejam lagi Tancapannya itu Lebih dalam lagi Block Eh belum Belum sampai block Restriction Baru kemudian block You tell me lah Rejection is real nowadays Semua itu hanya sementara Orang terima kamu And that's your value my friend Anak muda Lu mau bangun hidupmu atas apa Bangun yuk atas penyembahan Mengutamakan Tuhan Karena orang Engkau akan menarik orang banyak Karena salib ditegakkan di hidupmu Engkau akan membuat orang-orang datang Karena orang melihat Tuhan nyata dalam hidupmu People say I see something in your life What is that? What is that? Ada cerita seorang revival Yang awalnya Dia adalah anak pendeta Ya Dia adalah anak pendeta Oral Roberts ya Dia adalah anak pendeta Walaupun papanya pendeta Dia gak otomatis Mau jadi orang Kristen Dia lari dari rumah Dia lari dari rumah Dan papanya bilang Saya akan berdoa sampai kamu pulang Akhirnya Dia pulang bukan karena dia mau Dia pulang karena dia sakit Tuberkolesis Harus sampai di Udah sampai parah banget Harus digotong Sampai ke rumah Dan waktu itu Papanya ajak Teman-teman CG gitu lah ya Istilahnya ya Doakan Apakah Oral Roberts sudah terima Tuhan? Belum Tapi Waktu Papanya ajak teman-teman yang berdoa Apakah dia disembuhkan? Belum Terima Tuhan Belum Tapi pada saat itu Dia cuma bilang sama papanya begini Dad I want The God That your friend has Saya mau Tuhan Yang orang-orang sekeliling ini sembah Dia tahu ada sesuatu Tuhan mau pakai hidup saudara Tuhan mau pakai Dan ini adalah Iya dan amin Tidak ditentukan Dari kepintaranmu Tidak ditentukan dari latar belakangmu Tidak ditentukan dari Your achievement Engkau datang Menjadi penyembah Di dalam roh dan kebenaran Terimalah Kebebasan itu Dan lihatlah Pemakaian Tuhan Di dalam hidupmu Berikan tepuk tangan Tuhan Saya boleh undang Praise and worship Untuk maju ke depan Saya minta Anda bisa tetap duduk saja Anda tetap duduk Momen ini Saya mengucap syukur ya Army of God Bisa Tuhan Beri kesempatan Kepercayaan Untuk membuat 12 lagu 12 track Di album Songs of our youth Album ini dimaksudkan Untuk menemani perjalanan Album ini dimaksudkan Untuk Kita bisa sama-sama Mengutamakan Suka dalam hadirat Tuhan Suka bersekutu dengan Tuhan I think music play a big role In our life Am I right? Am I right? Mari kita banyak perkaya Spirit kita Banyak lagu dimana-mana Tapi Lagu ini Kita doakan Akan menemani perjalanmu Dari mau bersekutu dengan Tuhan Mau komitmen sama Tuhan Melayani Tuhan Sungguh-sungguh Coba nanti dengarkan Dari track 1 sampai terakhir ya Itu semuanya Urutan dari bertobatan Sampai komitmen Sampai sungguh-sungguh Kita ingin lagu ini Bukan cuma untuk Anak muda sih Tapi nanti Engkau akan berkata Ya albumnya Songs of our youth Menemani masa mudaku Tapi itu akan menjadi Nostalgia waktu kamu tua Kamu mengatakan God of my forever Kamu akan tetap ditemukan Berjalan Di dalam rancangan Rencana Dan pemakaian Tuhan Kita buka hati kita Kita renew komitmen kita yuk Dengan lagu yang dinyanyikan Sebentar lagi Lagu ini Adalah bagaimana Tentang bagaimana Tuhan sudah menunggu Hidup kita masing-masing Kalau ada diantara kita Yang menghindar Dan menjauh dari Tuhan Inilah waktunya Kamu kembali Kalau Di antara kita Brother and sister Kamu disadari Firman Tuhan Dan kebenaran Yang menegur Mengingatkan Hey Kamu sudah mengutamakan Hal ini Lebih daripada Tuhan Kamu sudah lebih Mementingkan Hal ini Lebih daripada Tuhan Ini saatnya Kamu kembali Ini saatnya Kamu berlari Ke hadirat Tuhan Karena Tuhan sudah menunggu Di altarnya Dia sudah menunggu Engkau untuk kembali Buka hati kita ya Kita masuk dalam penyembahan ini Antara engkau dan Tuhan Responi komitmen ini Haleluya Oh we come Lord Tuhan engkau Memilihku Memilihku Sebelumku Sebelumku Ada Jemarimu Yang menenungku Serupa Gambaranmu Sebelumku Sebelumku Mengenalmu Ku buang hidupku Namun engkau Tak pernah lelah Mencari Mencari diriku Mencari diriku Selama ini kau menanti Kuakui semua dosaku Ku lepas kehendakku Biar seluruh nafasku Memuliakanmu Yesus Tuhan kau rajaku Tuhan kau memilih kami Tuhan engkau memilihku Sebelum ku ada Jembarimu yang menenungku Serupa gambaranmu Sebelum ku mengenalmu Ku buang hidupku Namun engkau Tak pernah lelah Mencari diriku Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku Di altarmu Ku sadari Selama ini kau menanti Kuakui semua dosaku Ku lepas kehendakku Siap seluruh nafasku Memuliakanmu Memuliakanmu Yang kami inginkanmu Yang kami inginkan adalah rohmu Bertambah besar Dan kami bertambah kurang Engkau semakin besar Dan kami semakin kurang Semakin besar rohmu Dalam kehidupan kami Semakin bertata Ke penjalanmu Dalam kehidupan kami Kami seterahkan Kejagingan kami Ke dalam tanganmu Biarlah ke dalam tanganmu Biarlah kejagingan kami Disalukan dalam nama Tuhan Yesus Mengutamakan engkau Mengutamakan engkau Tuhan Oh rada ya syakkaranaya waramu Ramah 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 Kirana ya syakkaranaya waramu Mari kita sama-sama mengambil sebuah tindakan Bersucut juga adalah Salah satu gesture of worship Suatu kita bersucut dan tersungkur Kita merendahkan hati kita Kita mengatakan Aku semakin berkurang Engkau semakin bertambah Boleh saya minta jemaat Untuk berlutut di sebelah kiri Daripada kursi Di sebelah kiri kursi Kita bersucut Saya ajak Waktu ini Kita sama-sama pakai Datanglah dengan penuh keberanian Menghampiri tahta Tuhan Karena dia akan memberikan pertolongan Dan rahmatnya Dengarkan sekali lagi Dia akan memberikan pertolongan Dan rahmatnya Maka di dalam hadirat Tuhan Tuhan akan memberikan kebebasan Dalam nama Tuhan Yesus Segala keterikatan Akan dilepas Setiap melanggu akan dilepas Dalam nama Tuhan Yesus Mari berlari masuk ke dalam hadiratnya Dan komitmenkan hidupmu Untuk menyembah dia Di dalam roh dan kebenaran Mari hampiri dia Tuhan Yesus Setiap keberanian Restore his presence in your life. Mengalirlah hadiran Tuhan saat ini dalam hidupmu. Sehingga kau berkata lebih baik Tuhan. Untuk berada di dalam hadiratmu daripada di tempat yang lain. Lebih baik Tuhan aku mengenal kehendakmu daripada keinginanku sendiri. Aku berserah. Aku dedikasikan agar hidupku menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka saat ini aku berkata terimalah kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga bakaran daya. Jaga bakaran daya. Sejak dulu kau menunggu hidupku. Di antarku ku sadari. Selama ini kau berhenti. Ku bahku diri semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Yang suruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau berhenti. Kau berhenti. Yang suruh nafasku. Yang suruh nafasku. Yang suruh nafasku. Ku sadari selama ini kau berhenti. Ku akui. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Yang suruh nafasku. Yang suruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau berhenti. Hanya cemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Aku sangka. Angkat suaramu. Sejak dulu. Sebagai doa yang engkau angkat di hadirat Tuhan. Hidupku. Hidupku. Di altar. Ku sadari. Selama ini kau berhenti. Ku lakui semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Kasuruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau berhenti. Mari kita matraikan bangkit berdiri saudara. Angkat wajahmu. Angkat tanganmu. Ku sakanku. Sejak dulu. Kau menunggu hidupku. Di altar. Ku sadari. Selama ini kau berhenti. Ku lakuin semua dosaku Ku lepas kehendakku Biar turun nafasku memuliakanmu Yesus Tuhan kau rajaku Muliakan Tuhan Biar turun nafasku memuliakanmu Yesus Tuhan kau rajaku Biar turun nafasku memuliakanmu Yesus Tuhan kau rajaku Sorek-sorek kemenang Kami matalaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kemenangan sudah terjadi Tuhan bebaskan generasi ini Tuhan Dari pengeraman musuh Biarkan mereka berjalan menuju kehendakmu Langkah demi langkah Tuhan Pemakaianmu nyata dalam kehidupan mereka Dalam nama Tuhan Yesus Berikan sorek-sorek sekali lagi Haleluya Biar turun nafasku memuliakanmu Biar turun nafasku memuliakanmu Biar turun nafasku memuliakanmu Luasnya dunia Dostuduh semesta Dalam genggamanmu Demikian hidupku Amin Dalam kesesakan kau takkan tinggalkan Sirnelah kalutku Teguhlah imanku Katakan jika Tuhan Jika Tuhan yang berpura Siapakah dapat melawan Kemenanganku ada dalammu Kemuliaanmu kau pancarkan Tantamu Tantamu tergoyangkan Masa mahu tak dikalakan Tuhan kau berkuasa Kami akan Luasnya Berhati-hati bersenuh Begadah yang dasyat Dan namamu Senyap jiwa Kemenanganku Sora Nyatakan Yesus kau berkasa Luasnya dunia Luasnya dunia Dostuduh semesta Dalam genggamanmu Demikian hidupku Demikian hidupku Ooooo I Dalam kesesakan kau takkan tinggalkan İstanbul Taman Kemenanganku Tergila Selain mampu Sika Tuhan yang terpengar Siapa tak dapat melawan Kemenanganku ada dalammu Kemuliaanmu kau pancarkan Tatamu tak akan tergoyarkan Kau sama menggabar Kau berkuasa Kau berkuasa Ku akan suara ku berseru Begagal Kau berkuasa Kau berkuasa Ku akan suara ku berseru Begagal Kau berkuasa Yesus kau berkuasa Jika Tuhan yang berperang Siapakah dapat melawan Kemenanganku ada dalammu Kami taruh iman kami pada kau Yesus Tuhan Jika Tuhan yang berperang Siapakah dapat melawan Kemenanganku ada dalammu Kemenanganku ada dalammu Kemenanganku ada dalammu Kemuliaanmu kau pancarkan Tata-Mu tak akan tergoyarkan Kuasa maut Oh Tuhan kau berseru Kuangkan suara ku berseru Berkadang tersyata namamu Yesus kau berkasa Yatakan suara ku Yesus kau berkasa Yesus kau berkasa Yesus kau berkasa Yang berjaya bahwa ada kemenangan berikan soalan-soalan kemulia bagi Tuhan Menjanjikan bersama Walau manai menerba siap langkahku Namun ku percaya Kau bersertaku Sekenang firmanmu Sekenang firmanmu Berangi jawabku Berikan ku Dari depan sampai belakang Angkat tangannya tinggi-tinggi Katakan Yesus kau jawaban Yesus kau lah jawaban Bersama Are you ready to jump on your God? One two one two three jump Ku goyang Takkan ku getar Hadapi semua Kau yang setia Dalam segala Kelemahanku Ku kan melihat Kuasamu Yang lagi Dalam hidupku Oh 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 Agar suaramu Jadikan dengan iman One Ku Walau badai menerba siap langkahku Namun ku percaya Namun ku percaya Kau bersertaku Kena firmanmu Hey Menerangi jalanku Memberi kekuatan Kami mengangkat tangan kami Kami mau kaburkan Yesus Yesus kau lah jawaban Bersamamu Bersamamu Ku Kan selalu menang Takkan ku goyah Takkan ku getar Hadapi semua Kau yang setia Dalam segala Kelemahanku Ku kan melihat Kuasamu Datang Di dalam hidupku Haleluya Pada semua penduduk hari Boy Kusorakan Kusorakan Kemenangan Ada Dalammu Ada Dalammu Kami saksikan Kemenangan dalam kami Kusaksikan Kemenangan Ada Dalammu Ada Dalammu Kusorakan Kemenangan Kusorakan Kemenangan Ada Dalammu Ada Dalammu Takkan Takkan ku goyah Takkan ku Gentar Hadapi Semua kau Yang sekian 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 Sampai datang bersama-sama, kusorakan kemenangan, kusorakan kemenangan, ada dalamku, ada dalamku, kami saksikan, kusaksikan kemenangan, ada dalamku, ada dalamku. Berikan salam-salam kemudian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita luncurkan, kita launchingkan album ini, dan kita luncurkan di dalam doa. Boleh angkat tangannya seperti ini, kita persembahkan, biarlah dengan kuasa Tuhan album ini diluncurkan, launching sampai kepada hati anak muda generasi ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami berdoa kemuliaanmu dinyatakan Tuhan atas album Songs of Our Youth. Seperti dikatakan Songs of Our Youth, biar Tuhan melodi mengalir Tuhan, hadirat mengalir di dalam hidup setiap pendengarnya. Dan mereka mengalami perjumpaan di waktu-waktu mereka dengar lagu ini tanpa melihat tempat dan waktu Tuhan. Biarlah lagu ini long lasting Tuhan, nantipun sampai kami masa tua, lagu ini masih memberkati generasi-generasi di bawah kami Tuhan. Dan kami akan menjadikan lagu ini nostalgia, Allah di masa mudaku, dan Allahku selamanya, untuk selamanya dia tetap Allah. Berkati Tuhan album ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur adanya hari ini untuk lagu-lagu ini bisa di launchingkan. Tuhan kami juga berdoa ke depannya, Tuhan biarlah kami bisa mendownload di album-album berikutnya lagu-lagu surgawi. Melodi-melodi surgawi yang mengalir Tuhan dari hadiratmu, dari baitmu Tuhan. Sehingga air itu mengalir dan diminum oleh orang banyak Tuhan dan mereka tenggelam di dalam hadiratmu oleh lagu-lagu ini. Bukan cuman semata kaki, bukan cuman selutut, bukan cuman sepinggang, tapi setiap orang tenggelam di dalam hadiratmu. Dan orang-orang yang hidupnya sebagai penyembah, sebagai lifestyle, bukan karena lagu Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai Tuhan. Kau apa-apa ke Tuhan hidup anak-anak muda ini? Sebelum kita pulang, kita akan membawa persembahan kita juga ya yang terbaik di rumah Tuhan. Ambil amplop persembahan, kita angkat, kita doakan persembahan yang kita akan berikan sebelum kita pulang. Terima kasih engkau setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh we cannot count your blessing Lord Jesus. Sebagian dari apa yang kami mau beri di dalam persembahan ini, kami berikan dengan sukacita di dalam ketaatan kami. Pakailah Tuhan untuk perluas kerajaanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh amplop persembahannya, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat penggembalaan. Oh dalam hadiratmu Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada iman Tuhan. Maka kami bawa pulang, kami matraikan. Biarlah Allah sumber damai sejahtera dan sukacita menaungimu kasihi daripada Yesus Kristus. Dan pengurapan persekutuan daripada roh kudus tidak berakhir. Selalu menyertai-Mu dari sekarang sampai maranata. Jesus love you, God bless you. Yang terima doa berkat ini sama-sama katakan, amin. Haleluya. Let's dance with the presence of God, come on. Come on, sing. You guided me to your life, when I'm on the loose. Your love strikes into my heart, now I'm alive in you. Sing every time. Cause every time I turn to you, I know what I really need. Three, six, five, you always remind me of how you make me complete. Come on, let's dance together. Jesus, your love is all that I need. Your grace is all that I want. Ooh, 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 ooh. Jesus, your love is all that I need. Your grace is all that I want. Ooh, ooh, ooh. Every day you are the only one. I will cut that scene, I'm captivated. I'm captivated by you. By the things that you knew. Oh, oh. Today, tomorrow, forever. Your love is in pursuit. Semuanya bisa angat kedua tangan yang seperti ini, I see. Hey, girl. Cause every time I turn to you, I know what I really need. Three, seven, nine, you always remind me of how you make me complete. Kasih kenangan terbaik, oh my God. Jesus, your love is all that I need. Your grace is all that I want. Ooh, 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 ooh. Jesus, your love is all that I need. Your grace is all that I want. Ooh, ooh, ooh. Say, whoa. Every day you are the only one. Oh, ooh, 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 ooh. Whoa, oh, ooh, ooh. Oh, ooh, 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 ooh. So, kind of like a left hand, right hand, let's sing it. 24, 7, and 3, 6, 5. I'm gonna praise you. Can we do this together? 24,7, and 365 24,7, and 365 I'm gonna praise ya, I'm gonna praise ya 24,7, and 365 I'm gonna praise ya, I'm gonna praise ya Wow Wenoong Kama ini akan 1,2 24,7, and 365 It's 5 ,I'm gonna raise it It's 6, I'm gonna raise it Jesus your love is all that I need Sing this with your heart Sing FILU FILU Jesus your love Is all that I need Your crazy is all that I want FILU Every day you are the only one Let me give you one